Selamat pagi salam untuk kita semua Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Senang bertemu kembali dalam berhubungan harian pada pagi hari Hari yang Tuhan berikan kepada kita Seperti biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan terlebih dahulu saya akan membacakannya dalam bahasa angkola terlebih dahulu nanti Namun sebelumnya kita berdoa Bapak terima kasih bagian kau berikan kepada kami Saat ini kami bisa merenungkan kebaikan Tuhan Dan juga berharap untuk Tuhan selalu bersama dengan kami Khususnya untuk satu hari ini Kami mau disapa oleh firmanmu Biarlah firmanmu ini yang menjadi penguatan bagi kami Ketika kami menjalani setiap langkah satu hari ini Dalam nama Yesus dengarkanlah doa kami ini Amin Firman Tuhan pada kita pagi ini diambil dari Masmur 31 ayat 2 Demikian bunyinya Padamu Tuhan aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Lukurkanlah aku oleh karena keadilanmu Surah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang kita dengar ini merupakan pengalaman kehidupan yang nyata Dari seorang yang percaya kepada Tuhan Raja Daud Pada saat itu sebagai pribadi dia sedang berjuang di dalam hidupnya Supaya dia terlepas dari rencana yang tidak baik Dari bahaya yang mengancam hidupnya Dia merasa lemah Dia merasa tertindas dan merasa sakit Bahkan merasa diperlakukan tidak adil dalam hidupnya pada saat itu Sebagai manusia dia menyadari itu dan berkeinginan Supaya hidupnya panjang umur Supaya hidupnya selalu berbahagia Supaya hidupnya selalu sukses Namun dalam prakteknya banyak cobaan Banyak halangan yang dia hadapi Untuk kerinduannya yang seperti itu Dengan keadaan dirinya yang begitu lemah Dan susah Dia menyadari bahwa Pertolongan yang patut Yang dapat dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya Tidak ada jalan lain Kecuali dari Tuhannya Ia mengetahui Dan ia percaya bahwa Tuhannya itu adalah maha kuasa Dan ia adil dalam segala tindakannya Oleh karena itu Ia berharap kepada Tuhan Ia percaya kepada Tuhan Dan bermohon pertolongan kepada Tuhan Memohon perlindungan Tuhan Dalam saat dan situasi yang serba lemah dia pada waktu itu Dia percaya bahwa hanya pada Tuhan lah jalan keluarnya Pada Tuhan lah Ada kelepasan dari persoalan Dari perkara-perkara yang dihadapinya Oleh karena itu dia bermohon sekali kepada Tuhan Supaya Tuhan sekali lagi Menjaga dia Meluputkan dia Dari persoalan-persoalan dan marah bahaya Bapak Ibu yang kekasih Kesadaran Daud Tentang kenyataan iman ini adalah penting Bagi setiap orang yang percaya Bagi kita sebagai orang yang percaya Satu hari ini akan berhadapan dengan berbagai orang Berbagai kegiatan Berbagai masalah Dan banyak hal yang akan kita lihat Kita dengar Kita hadapi dalam satu hari ini Pengalaman Raja Daud menguatkan kita Dalam menghadapi segala cobaan Segala tentangan Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Pada satu hari ini Ingat Raja Daud Tidak ada jalan keluar Kecuali hanya pada Tuhan Oleh karena itu Pentinglah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Satu hari ini Kemudian menaruh Hanya kepada Tuhan Kepercayaan kita Kita bersahati Untuk memohon Pertolongan daripada Tuhan Kita bersahati Untuk memohon Bantuan daripada Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan Janji-janji Bagi orang yang selalu Bermohon kepada Dia Dan bersama dengan Tuhan Ada jalan keluar Atas masalah-masalah ini Bapak Ibu punya perkara Bapak Ibu punya persoalan Kita semua Sebagai manusia Punya masalah Beban Penderitaan-penderitaan Masing-masing kita memiliki Hal yang berbeda Walaupun terkadang kita memiliki Penderitaan yang sama Sekali lagi firman Tuhan Yang disampaikan oleh Raja Daud Sikap etis Sikap daripada Iman daripada Daud ini Menjadi tuduhan bagi kita Sehingga dia terlepas Terlumput dari Persoalan-persoalan yang menghadapinya Terutama ancaman Akan dirinya Akan nyawanya Itulah yang kita harapkan Dalam perjalanan hidup ini Sehingga kita Bersama dengan Tuhan Bersama dengan Kekuasaan Tuhan Kasih Tuhan Hari ini kita bisa melampauinya Dan kita dikuatkan selalu Dengan pengharapan kepada Tuhan Berlaku firman Tuhan yang singkat ini Menguatkan kita Mendolong kita Untuk menghadapi Hidup ini Setiap langkah Kegiatan yang akan kita Lakukan pada Saat ini Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Terima kasih Bapak Disuruhi atas Apaan firmanmu Pada kami Dengan pengalaman Raja Daud Pada saat Dia menghadapi Encaman bahaya Dalam hidupnya Dia memiliki Kesulitan-kesulitan hidup Dia menghadapi Tentangan-tentangan Dalam kehidupannya Tidak ada jalan lain Dia hanya Berserah kepada Tuhan Sebab dia yakin Dengan pengharapan yang kuat Dengan iman yang kuat Hanya pada Tuhan Dia bisa Menghadapi masalah itu Dan ada jalan keluar Itulah yang menguatkan kami Dalam satu hari ini Bila Tuhan bersama dengan kami Memberi perlindungan Pertolongan kepada kami Sehingga Pada saat-saat sulit sekalipun Yang kami hadapi satu hari ini Kami mampu bersama dengan Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan melupunkan kami Dari segala persoalan-persoalan itu Kuatkan kami Dan yakinkan kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin